Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang kita punya Asus Zenfone Max Pro M1 dengan kasus seperti ini ada keterangan text your device is corrupt jadi tampilan seperti ini sebetulnya bisa kita lewati dengan menekan tombol power ada keterangan press power key to continue namun saja tampilan seperti ini tetap mengganggu karena jika tidak kita tekan tombol power maka handphone akan kembali off handphone akan kembali mati seperti ini handphone tidak restart lagi untuk menyalakannya kita harus menekan tombol power lagi kemudian akan muncul kembali tulisan yang seperti tadi your device is corrupt kita bisa menghilangkan tulisan ini cukup mudah tanpa harus melakukan flashing full firmware cukup dengan kabel data saja oke kita tekan tombol power dulu untuk melanjutkan handphone ini masuk ke tampilan menu kemudian sambil menunggu proses loadingnya kita siapkan dulu kabel data langsung saja untuk kabel data yang sudah kita siapkan ini kita hubungkan ke komputer kemudian kita akan melakukan beberapa setup pada handphone ini sebelum handphonenya kita hubungkan ke komputer kita akan mengaktifkan opsi pengembang dengan cara masuk ke menu setelan kemudian kita cari di bagian paling bawah menu sistem masuk ke tentang ponsel dan kita ketuk beberapa kali di bagian nomor bentukan untuk mengaktifkan opsi pengembang ini dia sekarang Anda adalah seorang developer kemudian kita bisa kembali kita masuk ke menu sistem lagi kemudian kita masuk ke menu lanjutan dan kita masuk ke menu opsi developer selanjutnya kita akan mengaktifkan debugging USB bisa kita scroll ke bawah kemudian kita cari debugging USB nya jika masih non aktif seperti ini kita ketuk saja sampai muncul keterangan izinkan melakukan debug USB kemudian kita klik ok sampai debugging USB nya ini on oke selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan dua file yang pertama ada ADB driver wajib kita install ADB driver pada Windows kita cukup kita jalankan saja installernya sampai muncul tampilan ADB driver installer seperti ini kemudian kita bisa hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh ADB driver installernya oke kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data terlebih dahulu dan perhatikan ini dia handphonenya sudah langsung bisa terbaca kebetulan aku sudah menginstall driver ADB pada Windows yang aku gunakan jika pada teman-teman muncul keterangan device statusnya belum ok silahkan teman-teman bisa melakukan install driver ADB nya dulu caranya tinggal kita klik aja menu install sampai muncul keterangan ADB driver already installed jadi ketika belum terinstall ADB driver nya silahkan teman-teman install terlebih dahulu menggunakan ADB driver installer ini kalau sudah terinstall kita close saja untuk ADB driver nya kemudian disini kita akan menginstall file yang kedua ada minimal ADB and fastboot langsung aja bisa kita double klik untuk file zip nya kemudian di dalamnya ada installernya kita buka dulu foldernya kita jalankan installer action nya dan kita tunggu sampai muncul tampilan langkah instalasinya tinggal kita ikuti aja langkahnya sampai dengan selesai yang pertama kita bisa klik next kemudian next lagi next lagi next lagi dan berikan centang pada bagian create a desktop icon kemudian klik next lagi dan install kita tunggu kalau sudah kita berikan centang pada bagian launch minimal ADB and fastboot kemudian kita klik finish sampai berjalan minimal ADB and fastboot atau kurang lebih seperti dengan tampilan command prompt atau cmd oke selanjutnya handphone akan kita letakkan kita akan mengetikkan beberapa perintah pada command prompt yang muncul ini atau cmd atau minimal ADB and fastboot yang muncul ini perintah yang pertama adalah ADB spasi devices kemudian kita tekan enter kalau sudah kita ketikkan ADB spasi devices kita tunggu sebentar sampai muncul keterangannya ini dia untuk ADB devices nya sudah terbaca kita bisa ulangi lagi ketikkan perintah ADB devices dan nanti hasilnya harus muncul kode seperti ini kemudian di belakangnya ada keterangan device oke kita ulangi lagi ADB spasi devices kita ketikkan dulu ini dia kemudian kita tekan enter dan hasilnya sudah sama ya muncul ADB serialnya kemudian device di belakangnya selanjutnya kita ketikkan perintah intinya yaitu ADB kemudian spasi reboot kemudian spasi tanda petik kemudian DM kemudian minus veritai kemudian spasi lagi enforcing oke jadi komen intinya adalah ADB spasi reboot spasi DM verity enforcing dalam tanda petik seperti ini kemudian kalau sudah kita ketikkan komen intinya nanti akan kita enter kemudian handphone akan otomatis restart oke kita perhatikan kita siapkan dulu handphonenya sekarang bisa kita tekan enter pada keyboard di laptop kita atau komputer kita kemudian handphone akan otomatis restart perhatikan kita tunggu sebentar setelah handphone ini restart handphone langsung masuk ke logo Android sudah tidak ada tampilan teks lagi di pojok kiri atas layarnya atau keterangan your device is corrupt nya sudah hilang handphone sudah berhasil kita kembalikan seperti semula pada tampilan bootingan awalnya tinggal kita tunggu saja sampai handphone ini masuk ke tampilan menu dan ini dia prosesnya sudah selesai cukup cepat dan mudah tidak perlu melakukan flashing full firmware cukup dengan perintah yang bisa kita ketikkan menggunakan CMD minimal ADBN fastboot oke kita akan coba tes restart lagi handphone ini kemudian kita coba cek lagi handphonenya atau bisa kita matikan ya kita shut down dulu handphonenya kemudian kita nyalakan lagi dan kita tunggu ini dia sudah tidak ada keterangan your device is corrupt lagi di pojok kiri atas layarnya begitu kita nyalakan handphone ini langsung masuk ke logo Android atau logo Asus artinya kasus muncul teks your device is corrupt nya sudah berhasil kita hilangkan atau sudah berhasil kita atasi cukup menggunakan komen ADB saja dan cara ini juga bekerja untuk Android Asus seri lainnya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota